Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel programmu Oke ya sesuai dengan yang kita bahas di video sebelumnya Di video sebelumnya kan ada masalah ya Kalau login sebagai siswa tapi akses controller admin itu bisa gitu Terus ada masalah lagi yang profile ini error Nah oke yang pertama kita benerin dulu yang profile nih Ini hilang nih Nah kenapa hilang ya kenapa Karena ini kita close dulu di header ya Di header menu header Menu header Sebentar menu header di gambar ini ya Eh bukan disini profile Profilenya dimana ya Disini ya Karena gambar ini itu kan ngambilin dari sini ya Dari sini user jpg Senangan kalau kita akses yang menu biasa Itu ngambilnya dari sini gitu kan Nah yang pertama kita buka tab php dulu php echo Terus base url Nah di dalamnya di dalamnya itu isinya ini Asset image Titik ya Ini kita push Titik dollar user Ya dollar user ini Buka tutup Image Jadi nanti kita mengambil Atau menyiapkan menyiapkan user jpg disini Di dalam aset image ini ya Kita cari yang gambar tadi misalnya ini ya Ganti namanya user ya kan Ini kan user jpg Atau mau ganti yang lain juga bisa ya User jpg Untuk foto default gitu kan Kan kita waktu daftar pakai foto default ya Atau teman-teman mau pakai foto Oh yang pada umumnya seperti ini juga bisa Kayak gitu Oke user jpg Ini udah diganti ya User image Kita copy Kita copy Ini Biar tampil di ini ya Tampil di sini Di sini Nih Kita Cek Yang ada tulisan email Mana ya Email name Atasnya lagi ya berarti Di sini ya Di sini Oke Begitu juga yang di admin Di index ya Di index juga sama nih Ini Nah Coba kita refresh Berhasil User Oh yang ini masih error ya Masih error mungkin Biar yang di dulu aja deh ya Yang penting Header nya tampil ya Yang penting Ini sementara kita panggil dulu Oh sementara Kurang petik Nah terdapat kurang petik Data siswa Ini juga kurang petik Refresh Refresh Sudah berhasil Masalah Selesai ya Untuk gambar Nah sekarang tadi masalahnya Kalau kita log out Terus Login sebagai siswa Kita akses Controller admin Masih bisa Kayak gitu Nah Gimana sih Salahnya biar Kita patasi Aksesnya ini Hmm Jadi di CI itu Disini Ada yang namanya helper Ini view nya kita close dulu aja Model Helper disini Teman teman bisa pakai Apa namanya Fitur ini Ya New file Misalnya Namanya Sekolah Underscore Helper .php Kayak gini Nah Terus Di application Config ya Di auto load Di bagian helper Ini Ini teman teman tambah Ya Ini kan sekolah Underscore Helper Jadi Ditambah Namanya sekolah Kayak gitu aja Ya Nah Kalau udah Ini Close Terus Sekolah helper nya Piarin Index nya tutup Data siswa Menu header Oke Untuk admin dulu nih Untuk admin Nah Kita mau buat Function Construct Ya Method contract Kan kita udah belajar ya Constructor di Playlist Di playlist PPO ya Parent Parent N nya 1 Construct Oke Nah Terus Save Nah Di bagian sini Di bagian Helper Isinya apa Nah Buka dulu Tag php Oke Oh iya Sebelumnya Untuk Construct ini Kita harus Tarapkan di Semua Ini ya Semua Controller Jadi kan Karena Metode Construct itu kan Akan dijalankan ketika Controller tersebut Berjalan gitu kan Yang pertama kali jalan Itu yang ini nih Yang construct Jadi nanti Ini kita copy Ke Siswa Ke Ke yang lain ya Kalau misalkan ada guru ya Guru gitu Ditambah guru Tapi kan kita cuman ada dua Ini ya Dua controller yang di menu ya Yaitu admin dan siswa Jadi Yang pertama tadi Admin dulu nih Yang admin dulu Construct admin Kita bikin disini Kita membuat Function Function Login Misalnya Log Gini aja ya Nah Isinya apa sih Isinya Isinya itu Yang pertama kita lakukan adalah Memanggil Library CI Ya Dollar CI Sama dengan Get Instansiasi Nah ini Ya Kita harus memanggil dulu Karena Ini kan di luar controller ya Nah Kita memanggil dulu disini Dollar CI Get Intansiasi Intans Terus Oke Kita buat If else If Nah If Jika Ya Dollar CI Jika Dollar CI Session Session User Tata Dalam Kurung Email Nah ini kan Wiesnya pakein Dish ya Dollar Dishnya Tapi karena disini Gak bisa pake itu Kita pake Dollar CI Ya kan Kan kita memanggil disini nih Dollar CI Sennata Email Kurang L Redirect Scan out Oke Ini dulu deh ya User Misalnya tadi Admin ya Bisa gak Nah error ya Oke Good Terus Ini kurang satu Kurang tanda seru Ya Nanti artinya apa sih Nah nanti saya jelaskan Else Oke Nah ini kan berdasarkan Roll ID ya Jadi Karena ini Pembatasan roll ID Kita bikin variable Roll ID Sama dengan Ini harusnya Dish Nah tapi karena Gak bisa pake Dish Dollar Dish ya Kita pake Dollar Dollar CI Ini Dollar CI Session User Data Kita Ngambil Session Dari ID Roll Nah Oke Terus Kita bikin Variable lagi Menu Dollar Menu Habis itu Dollar CI Terus Segment Segment Oh maaf Oh maaf Bukan segmen Yuri dulu Yuri Atau URL ya Url Segmen Satu Artinya apa sih Segmen satu Oke nanti Kita Belajari bareng ya Bentar dulu ya Bentar dulu Menu Terus kita bikin Query Query menu Misalnya Dollar CI DB Gateway Where Nah Kita bikin Ambilin User menu User menu Koma User menu Koma Dalam kurung Menu Menu Oh Dollar Menu Nah Oke Terus Terus Kita Row Ray Ya Karena Sebaris Saja Oh Sebentar Ada yang Salah Oh Ini Yang Salah Ini Tutup Ini Tutupnya Jadi Ini Nah Oke Kita Apalagi Gini Sini Query menu Dollar ID Menu Sama Dengan Sama Dengan Dollar Query Menu ID Menu Oke Sudah Terus Nah Ini Kita Ketik dulu Nanti Saya Jelaskan Oke Terus Setelah Setelah Terus Setelah Itu Kita Query Untuk Yang Akses Ya Ini Copy Aja Query ACC Menu Gitu Aja Gateway User Akses Menu Ini Enter Aja Biar Enak Nah Oke Ini Bukan Menu Tapi Ini Bukan Menu Tapi Ini Itu ID Menu ID Menu Gitu Ya Terus Bawahnya Lagi ID Eh ID Roll Dulu Harusnya Harusnya ID Roll Dulu ID Menu Dollar ID Menu Ini Harusnya ID Roll Dulu ID Roll Oke Oke Terus Terus If Dollar Query ACC Menu Kurang Dari Eh Kurang Dari Satu Ya Berarti Kan Admin Itu Satu Ya Lebih Dari Satu Ya Nah Itu Mengarah Ke Redirect Misalnya Kita Bikin Baru Bikin Function Baru Metode Baru Block Gini Ya Nah Habis Itu Kita Bikin Yang Di Out Ini Kan Ini Ya Oh Di Out Nggak Ada Di User Di User Block Kita Bikin Metode Baru Disini Public Function Block Gitu Oke Isinya Simple Aja Echo Misalnya Access Block Kayak Gini Aja Nah Terus Kita Panggil Di Admin Disini Jadi Nama Metodenya Apa Login 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 Oke Oke Berhasil Nggak ya Kalau berhasil Nanti saya Cetaskan Habis ini Ini Admin Ya Nggak bisa Akses Tapi Nggak bisa Akses Tapi Tampilannya Bukan Seperti Ini Harusnya Ya 01 Oke Kita Cek Lagi Key Helper User Access Block Oke Tadi Error Gimana Error Admin 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 Error Ada Di Mana Nelen 15 15 Oke Disini Ternyata ID Menu Ini Disini ID Roll Coba Kita Jalankan Masih ya Di Line 15 Di Line 15 ID Menu Luar ID Menu Oke Secara Fungsi Berhasil Memang Exception Ini Tapi Error Gitu Kan Nah Jadi Saya Jelaskan Dulu Ya Walaupun Error Jadi Yang Pertama Kita Ubah Dulu Yang Ada Di Auto Load Kita Tambahkan Lagi Disini Sekolah Ya Sekolah Helper Sekolah Karena Nama Helper Sekolah Disini Nah Kemudian Di Bagian Sini Di Bagian Ini Kita Kopikan Juga Ke Siswa Ke Siswa Nah Kita Kopikan Kesini Jadi Yang Di Jalan Kewartama Nanti Adalah Metode Contract Ya Oke Nah Kemudian Kita Bikin Function Namanya Login Ini Nah Dimana Disini Kita Manggil Kita Memanggil Library Dari CI Kan Karena Ini kan Diluar Dari Controller Ini Ya Di Helper Kita Manggil Library Soalnya Kita Gak Bisa Pakai Disk Disini Disk Dular Disk Gak Bisa Nah Jadi Kalau Misalkan Ini Kalau Kalau Gak Salah Ini Kalau Gak Salah Itu Kalau Misalkan User Itu Belum Punya Session Belum Ada Session Yang Tersimpan Maka Akan Diarahkan Ke Out Atau Ke Login Gitu Ya Ke Indeks Login Gitu Terus Kalau Misalkan Udah Ada Nih ID Roll Disini Udah Ada ID Roll Nah Nah Ini Maksudnya Ini Apa Namanya Segmen Itu Apa Kita Buat Dulu Disini CI 3 Documentation Maksudnya Apa Sih Segmen 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 Ada Nggak Ini Bukan Ya Segmen Nah Ini Disini Nah Ini Segmen Maksudnya Segmen Satu Disini Ada Link Ada Link www.example.com Blah 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 Nah Segmen Satu Itu News Segmen Dua Itu Lokal Segmen 3 Metro 4 Ini Jadi Yang Kita Batasi Adalah Langsung Di Segmen Satu Yang Di News Ya Kan Nah Kalau Kita Kan Yang Disiswa Nih Siswa Itu Segmen Satu Kalau Ada Siswa Terus Data Gini Nah Kalau Yang Dipatasi Datanya Berarti Ini Segmen Dua Seperti Itu Ya Jadi Yang Kita Batasi Adalah Yang Segmen Satu Ini Nah Kita Querykan Intinya Kita Bikin Query Untuk Menu Untuk User Menu Ya Mau Nampilin Menu Ini Tadi Terus Kita Beri Query Juga Di Akses Dimana Akses Nya Itu Ngambil Dari Dimana Untuk User Akses Menunya Ini Itu Kan Ada ID Roll Sama ID Menu Nah Dan ID Menunya Itu Ngambil Dari ID Menu ID Roll Itu Ngambil Dari ID Roll Yang Gak Disini Nah Ini Ngambil Dari Mana Ngambil Dari Sini Nah Terus Kalau Misalkan Di Bawah Satu Misalkan Akun Ini Ini Bukan Satu Gitu Ya Nah Maka Akan Apa Namanya Akan Terblok Gitu Ya Harusnya Seperti Itu Harus Mengarah Ke User Blok Mana Ya User User Blok Disini Harusnya Seperti Itu Harusnya Cuman Ini Error Kayak Gitu Kita Coba Dulu Kita Lockout Kita Lockout Dulu Kalau Siswa Nah Ya Kan Kalau Kita Mau Akses Ke Siswa Ke Out Tapi Kita Kan Nggak Ada Nih Nggak Ada Out Tapi Kita Adanya User Yang Nggak Yang User Ini Nggak Bisa Tetap Tetap Nggak Bisa Di Sekolah Helper User Blocker Redirect User Nah Kalau Mau Admin Akses Tetap Dibalikin Ke User Seperti Itu Kalau Nggak Punya Session Nah Ini Kalau Misalkan Login Sebagai Admin Nah Ini Salah Disini Nih Tetap Nggak Bisa Coba Refresh Nah Masih Ada Kesalahan Disini Kalau Masih Login Sebagai Admin Coba Kita Kembali Lagi Refresh Wicak Sono 12345 Nah Masih Error Juga Disini Ada Kesalahan Ternyata Oke Ini Tadi Masih Error Kita Cek Lagi Intinya Kita Copy Dulu Construct Setiap Setiap Controller Kita Copy Ke Itu Admin Adiswa Terus Kalau Misalkan Nggak Punya Session Misalnya Admin Mengarah Ke User Logika Di Atas Bener Logika Disini Bener Nah Yang Disini Salah Kemungkinan Biasanya Ada Typo Atau Kurang Text Jadi Yang Dicek Pertama Adalah ID Roll Ini Sudah Bener Ya Ngecek Nya Dari Session Segment Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Query Query Selek Bintang User Menu Jadi Biar Dapetin Menu Dan ID Menu Nah ID Menunya Sudah Dapet Kan Disini Ditampung Di ID Menu Oh Disini Nah Ini Kan Harusnya Array Ya Nah Ya Allah Disini Ternyata Salah Tutup Buka Tutup Kurung Oke Kita Cek Lagi Query Untuk Ini Ya Select Bintang User Access Menu Dimana ID Roll Harus Sama Dengan Ini Terus Edit Menunya Sama Dengan Disini Ya Edit Menu Oke If Query Oh Ya Kurang Atul Lagi Num Rose Nah Kurang Dari Satu Jadikan Kalau Misalkan Nol Nol itu Boleh Mengakses Ini Ya Nol itu Boleh Mengakses Semuanya Ya Enggak Kalau Lebih Dari Satu Hanya Bisa Mengakses Yang Lainnya Yang Dua Yang Berapa Kayak Gitu Oke Harusnya Sudah Benar Ya Harusnya Ya Kita Coba Kita Coba Dulu Ini Login Sebagai Apa Siswa Ya Oke Dapat Hasil Kalau Kita Akses Admin Nah Akses Blog Nah Itu Logikanya Sudah Benar Dan Ternyata Kurang Ini Salah Dan Ini Ya Luar Biasa Ternyata Noding Itu Cukup Pusing Cukup Lelah Jadi Silahkan Diteliti Lagi Bagian Ini Bagian Ini Gitu Nah Oke Mungkin Cukup Sekian Aja Untuk Yang Sekarang Untuk Pembahasan Tentang Akses Tadi Yang Berikutnya Kita Langsung Nih Langsung Nyobain Untuk Untuk Mengisi Data Mengisi Data Dan Pilih Data Nanti Data Tersebut Bisa Di Edit Bisa Di Delete Gitu Oke Mungkin Itu Aja Kalau Misalkan Bingung Seperti Biasa Silahkan Kita Discuss Aja Bisa Di Discord Ataupun Di Youtube Bebas Dan Selamat Belajar Semoga Membantu Dan Ingat Ya Error Itu Bukan Berarti Gagal Gitu Kan Tinggal Kita Apalagi CI Ini Cukup Rumit Banyak Yang Harus Kita Pelajari Oke Yang penting Teman-teman Terbiasa Dan Mau berusaha Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh